Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Afid di belajar fisika bersama untuk materi kalor yang terakhir yaitu mengenai pemuayaan disini kita melihat ada tiga buah gambar ya yang pertama ada sambungan rel kereta api kemudian pemasangan kabel listrik kemudian ada gambar jendela jendela rumah ya dari kaca ya Nah apa sih itu pemuayaan apa hubungannya dengan gambar-gambar ini nah kenapa sih kabel kabel ini ya kabel listrik ini dipasang kendor tidak di apa dipasang secara lulus begitu kenapa harus kendor dan kenapa ini ada ada diberi jaraknya sambungan rel kereta api agak renggang tidak dibuat apa namanya mepet ini yang ini kemudian kenapa pemasangan jendela kaca ini dibuat agak longgar gitu buktinya apa kalau ada suara misalnya petir nanti kaca akan bergitar gitu kan kenapa kalau dibuat renggang ini juga dibuat renggang kabel listrik ini dipasang juga kendor karena hal ini ada hubungannya dengan konsep dari pemuayaan pemuayaan ini adalah bertambahnya ukuran benda karena suatu panas pengertian yang secara mudah dan ringkasnya seperti itu awan dari pemuayaan adalah penyusutan ya nah pemuayaan ini adalah umumnya terjadi ke segala arah ke arah panjang ke arah lebar ke arah tebal kemudian ke segala arah nah sekarang di pemuayaan ini ada tiga di sini sebenarnya pemuayaan itu ada pemuayaan zat padat kemudian zat cair kemudian gas ini juga pemuayaan semua tambah ukurannya semua begitu ya ini contoh-contoh yang ada di gambar ini adalah pemuayaan zat padat kalau pemuayaan zat cair ketika kita memasak air sambil mendidih dia itu memuai jumlah airnya semakin bertambah banyak tapi wujudnya berubah menjadi gas kalau zat gas apa misalnya kita meniup balon meniup balon kemudian kita taruh di tengah lapangan tiba-tiba balon itu meletus kenapa? karena udara dalam balon itu memuai bertambah besar jadi balonnya itu tidak kuat untuk menahan jumlah molekul udaranya sehingga dia meletus itu adalah contoh dari pemuayaan zat padat cair dan gas nah sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai pemuayaan zat padat sebelum itu co kita bahas dulu disini kenapa ini renggang tadi supaya nanti sambungan rel kereta apinya kalau dibuat apa namanya renggang dia nanti memuainya akan rapet begini ya akan rapet tapi kalau dia sudah dibuat rapet dulu nanti rel kereta apinya akan kalau memuai akan melengkong ya melengkong ke atas begini ya karena dia akan bertambah panjang ukurannya kemudian ini kenapa ini kok dibuat kendor biar tidak putus ketika dia menyusut menyusut saat kapan saat malam hari ya saat malam hari ini ya ini pal listrik gitu ya kalau ini dibuat kendor pada siang hari dia akan bertambah ukurannya karena memuai dia nanti akan bertambah kendor lagi kalau malam hari dia akan menyusut dia akan bertambah pendek sehingga kalau dia dipasang kenceng nanti kalau malam hari dia akan putus kalau ini bagaimana pak kalau ini kalau dipasang rapet dengan kusen jendela kalau dia memuai kacanya akan kalau tidak ada space atau jaraknya itu adalah pemuainya oke sekarang kita lanjut ke pemuainan zat padat di pemuainan zat padat ini dibagi lagi menjadi tiga ada pemuainan panjang ada pemuainan luas ada pemuainan volume kalau pemuainan panjang nanti L yang lain kalau pemuainan luas itu A pemuainan volume itu V nah kalau kita pemuainan panjang berarti bertambah panjangnya kan bertambah panjangnya nanti kalau pemuainan panjang kita menggunakan rumusan matematisnya ini delta L sama dengan L0 alpha kali delta T kemudian kalau mencari panjang akhir Lt berarti L0 plus delta L bisa juga Lt itu bisa tulis seperti ini L0 1 plus alpha delta T ini pun bisa apa saja sih ini keterangannya kita tulis ya keterangannya nah ini keterangannya L0 adalah panjang awalnya Lt panjang akhirnya delta L adalah perubahan panjangnya delta T perubahan suhu alfanya itu koefisien muai panjangnya misalnya ya ini ada suatu batang begini panjang awalnya ini L0 kemudian dia setelah dipanaskan dia akan bertambah panjang sekian misalnya Lt nya nah delta L nya dimana delta L nya ini yang berwarna hijau ini delta L nya tambahan panjang begitu ya itu adalah pemuainan panjang sekarang kita masuk ke pemuainan luas karena luas itu A rumusnya matematisnya sama persis kita tinggal mengubah simbolnya kalau panjang itu L kalau luas itu A berarti menjadi A0 beta delta T kemudian ini menjadi AT sama dengan A0 plus delta A kemudian bisa AT sama dengan A0 1 plus beta kalau disini kita pakenya beta ya kalau ini kan alpha kalau di pemuainan luas kita pakenya beta beta itu adalah koefisien muai luas yang besarnya bisa kita peroleh beta itu sama dengan 2 alpha ya ini hubungannya kemudian kalau volume bagaimana mudah sekali kita tinggal mengganti simbolnya judulnya saja ya penol gamma delta T kemudian kalau mencari Vt berarti penol plus delta V kalau mencari Vt kita bisa menggunakan ini juga penol plus 1 plus penol kali ya penol 1 plus gamma delta T nah gamma disini adalah koefisien muai volume dan hubungannya apa? gamma alpha beta ini gamma itu berarti 3 kalinya alpha ya begitu ya nah pemuainnya berarti ada pemuain panjang luas dan volume nah berikut ini adalah contoh beberapa jenis bahan ya ada kaca, baja, besi aluminium itu ini alphanya ya ini adalah koefisien muai panjang ini alphanya jadi ini nilai alpha kalau kita mencari beta tinggal dikalikan 2 kalinya kalau mencari gamma tinggal dikalikan 3 kalinya itu itu adalah pemuain yang ditambah ukurannya karena panas kalau lawan dari pemuain yaitu penyusutan oke kita coba latihan soalnya nah soal yang pertama sebatang besi yang panjangnya 80 cm dipanasi sampai 50 derajat celcius ternyata dia bertambah panjangnya itu 5 mm delta L nya ya ini berarti mula-mula bertambah panjang delta L berapa pertambahan panjang 50 cm jika dipanasi sampai dengan 60 derajat celcius berarti ada 2 buah keadaannya ada besi yang pertama panjangnya 80 cm besi kedua panjangnya 50 cm bagaimana solusi untuk soal seperti ini? yuk kita kerjakan bersama nah ini kita sudah tahu ya tadi L0 nya yang pertama 80 cm kemudian L0 yang kedua adalah 50 cm ya dari sini ini L0 yang pertama ini L0 yang kedua kemudian delta T nya perubahan suhunya itu 50 derajat yang kedua 60 derajat ini T2 ya kita langsung ke delta T ya disini nah ditanyakan delta L2 karena ini pertambahan panjangnya sudah ketemu kan di delta L1 nya ya nah bagaimana solusi untuk mencari delta L2 ini kita menggunakan yaitu perbandingan kenapa? karena sudah ada 2 buah keadaan yuk kita lihat nah karena ini sama-sama bahannya dari besi ya ini kita tahu sama-sama bahannya dari besi maka alfanya kan sama alfa koefisien muai panjang besi kenapa alfa? karena ini panjang bukan luas kalau luas kita pakainya betah nah terus kita bandingkan berarti kan begini delta L itu kan L0 alfa delta T ya kalau kita mencari alfa kan berarti delta L per L0 delta T kan nah ini karena ini ada 1,2 ya kita kasih notasi 1,2 kalikan silang kemudian kita hitung kita kali kita bagi kita dapat hasil ini 3,75 miliment mudah ya nah kalau ada 2 keadaan di fisika paling mudah itu kita bandingkan itu adalah contoh soal yang pertama sekarang kita masuk contoh soal yang kedua nomor 2 yaitu sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm diisi penuh dengan air berarti ada bejana ini ada wadah ya dari tembaga diisi penuh dengan air full segini ini isinya air pada suhu sekian 30 derajat halus kemudian keduanya dipanasi dibakar dipanasi bawahnya sehingga suhunya menjadi 100 berarti ada delta T 70 delta T nya 70 dari mana? dari 100 ini dikurangi 30 jika alfa tembaga itu 1,8 x 10 men 5 dan gamma air kenapa kalau gamma? karena air itu merupakan volume air kan tidak punya panjang dia punya volume berapakah volume air yang tumpah? nah disini kita bisa tahu bahwa tembaganya ini juga ikut memuai karena tembaga dari logam juga memuai kemudian airnya disini juga apalagi ini memuai jadi sama-sama memuai tapi lebih banyak memuainya di air sehingga ada air yang tumpah nah pertanyaannya berapakah air yang tumpah itu? begitu kan sama-sama memuainya bejananya memuai tapi airnya lebih banyak memuainya jadi airnya menjadi tumpah yuk kita selesaikan bersama ini data yang kita bisa peroleh dari soal ini ada volume tembaga dengan volume air sama kenapa? karena dia ada kata-kata ini diisi penuh berarti kan volume air awal dengan volume tembaga itu sama kemudian perubahan suhunya 70 seperti yang sudah saya sampaikan tadi alfanya ini tembaganya ini gamma airnya ini kita mencari gamma tembaga dengan cara 3 kalinya alfa ya kan? berapa volume yang tumpah? kenapa kok harus pakai gamma tembaga? karena dia merupakan volume volume berarti pembuahan volume ya gamma ini 3 kalinya alfa nah volume air yang tumpah berapa? yuk kita kerjakan kita menghitung dulu untuk yang tembaga ya kan? pakai volume akhir pakai rumus yang sudah saya berikan tadi panelnya 100 kita ambil dari sini setelah kita hitung ini ya memuai kan? yang asalnya 100 menjadi 100,378 ini perhitungannya nanti kita bisa menggunakan kalkulator begitu ya setelah kita menghitung volume akhir untuk tembaga kita menghitung volume akhir untuk air gitu nah ini volume untuk air ya kan? sekian venol bla 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 ini rumusnya sama persis kita masukkan dapat 103,08 nah lebih banyak kan pembuainya daripada tembaga jadi volume airnya lebih banyak sehingga nanti ada air yang tumpah ya bagaimana untuk mencari air yang tumpah berarti volume yang air dikurangi volume yang untuk tembaga 3,4 ini jadi volume air yang tumpah adalah sebagai berikut volume air dikurangi volume tembaga jadi sekian ya yang tumpah karena pembuainya lebih cepat yang air daripada yang tembaga atau yang logam pembuain paling cepat itu punya yang siapa sih pak? punya yang gas kemudian cair baru yang terakhir adalah padat nah itu tadi konsep pembuain dalam fisikal sebenarnya masih banyak contoh lagi ya nanti kita bahas di pertemuan tetap muka saja untuk siswa-sisunya Pak Alvi di SMA jangan lupa ini semuanya dicatat diringkas dipelajari kemudian dipahami kalau ada yang belum jelas boleh tanya di kolom komentar terima kasih sampai ketemu lagi di video teori kinetik gas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh